Fonis hukuman mati dijatuhkan kepada oknum polisi terdakwa pembunuhan dua wanita di Medan Sumatera Utara. Terdakwa menyekap dan memperkosa salah satu korban hingga akhirnya dua korban dibunuh dan dibuang di dua tempat terpisah. Tangis keluarga korban tak terbendung saat sidang fonis kasus pembunuhan dua wanita oleh seorang oknum polisi di pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara. Terdakwa Aibda Roni Syaputra difonis hukuman mati karena terbukti bersalah membunuh dua wanita pada 21 September lalu. Selain membunuh dan membuang dua korban, pelaku sempat menyekap dan memperkosa salah satu korban yang masih di bawah umur. Keluarga korban pun menyambut baik fonis mati kepada terdakwa. Kasus terjadi pada Februari lalu, terdakwa membawa kabur dan menyekap kedua korban di rumahnya hingga meninggal dunia kehabisan nafas. Salah satu korban juga sempat diperkosa terdakwa di sebuah hotel. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, INews melaporkan.